Halo Assalamualaikum Berharap siapapun yang menyaksikan video ini Hingga akhir semakin bahagia Semakin sehat, berlimpah Dan berkah selalu tentunya Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan Yang diajukan di grup telegram Dari channel saya ini Jadi saya memiliki grup telegram Dan bagi yang belum bergabung Silahkan bisa bergabung di grup saya Melalui link yang ada di deskripsi Silahkan di klik Silahkan bisa mengajukan Ragam pertanyaan berhubungan dengan Pemberdayaan diri, berhubungan dengan Kihilmuan hipnosis, hipnoterapi, NLP, ngemat Dan motivasi, silahkan Insya Allah saya jawab Bisa melalui grup tersebut Langsung di chat, ataupun saya jawab Melalui video seperti ini Oke langsung saja Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan Sebelumnya saya akan Membacakan terlebih dahulu Membacakan terlebih dahulu Pertanyaannya apa Oke Assalamualaikum Mohon maaf Kang Fadli Izin bertanya hal-hal yang sedikit sensitif Apakah bisa hipnoterapi digunakan untuk mengubah orientasi seksual Misalnya dari homoseksual atau lesbian ke heteroseksual Terima kasih Sekali lagi mohon maaf Wassalamualaikum Oke Memang agak sedikit sensitif ya Membahas hal ini Tapi saya mencoba untuk menjawabnya Pertama pada dasarnya Ketika ada dorongan Ketika ada motivasi dari diri klien untuk mendapatkan perubahan Insya Allah Akan bisa Nah yang menjadi persoalan adalah Ketika dorongan akan adanya perubahan tersebut Itu kan berarti ada part Ada bagian dari seseorang Yang sudah menginginkan nih Adanya perubahan Nah Seringkali menjadi kurang berhasil adalah Ada part juga yang masih belum mau Yang terkadang ini lebih kuat Dan bahkan bisa menyambutase Keinginan untuk berubahnya Nah di dalam hipnoterapi Bisa memungkinkan membantu untuk menemukan hal yang menyambutase tersebut Apa yang menyambutase Ataupun yang belum mendukung untuk mendapatkan perubahan Terapi yang memungkinkan Pertama yang memungkinkan dilakukan di dalam teknik hipnoterapi Dalam kasus tersebut adalah Kita membantu untuk menyelaraskan Setiap bagian pada dirinya untuk mendapatkan perubahan Jadi pakai teknik salah satunya part terapi Bisa Jadi ini yang ingin berubah Ini yang belum mau berubah Kita bantu untuk bernegosiasi Sehingga selaras Setiap bagian pada diri orang tersebut Menginginkan perubahan Benar-benar bertekad untuk berubah Insya Allah jika selaras Akan lebih mudah untuk mendapatkan perubahan Tapi jika ada bagian yang masih belum Ya kita selesaikan terlebih dahulu Bisa menggunakan part terapi tadi Bisa juga kita telusuri Bisa jadi ada faktor pencetus dan faktor pendukung Bisa jadi ada pengalaman-pengalaman tertentu di masa lalu Itu bisa menggunakan regresi biasanya Nah selain itu jika saya pribadi Bukan hanya menggunakan hipnoterapi Juga bisa menggunakan ngemat Ini pengalaman saya kemarin Membantu Ya semoga saja Apa namanya Benar-benar terselesaikan ya Kemarin saya sempat Membantu Karena kan Hal tersebut Perlu tetap kuncinya ada pada diri klien untuk Terus berusaha untuk memaintenance Kondisi yang diharapkan tersebut Begitu Ketika saya menggunakan ngemat Saya coba ngemat faktor pendukungnya Begitu Parti yang mendukung lah Parti yang mendukung untuk dia Berada pada kondisi tersebut ya Itu apa Ternyata ketika saya emat Ada bagian yang seolah seperti Kayak sendirian Kemudian merasa tidak aman Begitu Ada bagian yang seperti itu Begitu Dan saya coba telusuri lagi Saya telusuri Coba akses saya emat Ketika saat masih kecil Kurang lebih usia SD Begitu Ternyata ketika saya Akses Saya mendapatkan Seperti seorang anak kecil Yang sedang menangis Begitu Saat kita Saya sampaikan ke orang tersebut Pengalamannya seperti apa Di masa lalu Ternyata memang ada pola asuh Yang kurang baik Dari orang tua Khususnya oleh ibunya Begitu Nah hal tersebut Bisa jadi faktor pendukung Bisa jadi faktor pencetus Begitu Jadi faktor pencetus itu Yang benar-benar intinya Kornya mengapa Seorang itu akhirnya punya Part tertentu Begitu Dan ada faktor pendukung Yang memperkuat Part tersebut Begitu Faktor-faktor pendukungnya Misalnya Pada kasus tersebut Pola asuh dari Ibu yang kurang baik Kemudian faktor pendukungnya juga Kakak-kakaknya Perempuan semua Dan Ada perlakuan kurang baik juga Begitu Nah saya bantu dengan Amat ini kan hubungannya dengan Area pikiran Bahwa sadar juga Nah insyaallah Bisa membantu Dengan intinya Tetap Klien senter terapi Faktor sangat mendukung Tetap saja Sehebat apapun Sebuah teknik Jika si klien tersebut Memang Dari dalam dirinya Belum mau ya Agak Tidak mudah Akan tidak mudah Untuk mendapatkan perubahan Yang pertama Perlu dicelaraskan terlebih dahulu Setiap bagian-bagian Yang ada pada dirinya Berharap Jawaban saya bisa membantu Dan Berharap siapapun yang menyaksikan video ini Hingga akhir Semakin bahagia Semakin sehat Berlimpah Dan berkah selalu tentunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!